Rema hari ini, 1 Petrus 5 ayat 8 Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelanya. Tahun 1868, beberapa insinyur terbaik dunia dihubungi untuk memberikan pendapat tentang pembangunan rel kereta api melalui pegunungan Andes, Peru. Mereka mengatakan bahwa pekerjaan itu tidak mungkin dapat dilakukan. Namun seorang insinyur Polandia bernama Ernest Malinovsky, meyakinkan perwakilan negara-negara yang berpartisipasi bahwa pekerjaan itu dapat dilakukan. 1 Januari 1870, ia pun mulai memimpin mega proyek pembangunan rel kereta api tertinggi di dunia. Rel itu dibangun melewati 62 terowongan dan menyeberangi 30 jembatan. Salah satu terowongannya memiliki panjang 1200 meter dan terletak 4000 meter di atas permukaan laut. Dua kali proyek itu ditangguhkan karena perang. Dan sekali Malinovsky harus melatihkan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Meski banyak rintangan, proyek itu akhirnya selesai pada tahun 1908. Dan dianggap sebagai salah satu keajaiban besar dalam rekayasa teknik dunia. Kegagalan dan kekalahan yang dialami banyak orang, seringkali disebabkan karena ketakutan dengan apa yang akan dihadapi. Kita cenderung melihat dan memperhitungkan segala kemungkinan dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya, kita gagal karena tidak melakukan apa-apa. Kalah sebelum bertanding. Menyerah sebelum berperang. Inilah strategi iblis. Dengan demikian, menyadari bahwa Tuhan ada beserta dengan kita adalah cara tepat agar kita berani menghadapi tantangan dan masalah. Percayalah, penyertaan Allah itu sempurna. Dia bukan hanya sekedar hadir, tetapi secara aktif menolong dan berperang ganti kita pada saatnya. Bagian kita adalah belajar hidup dekat pada Tuhan dan belajar peka pada suara Tuhan lewat firmanya dan doa-doa kita. Lebih dari itu, Tuhan akan memberi kekuatan dalam hidup kita. Bahkan lewat hidup kita, Tuhan akan berkarya untuk melakukan perkara yang besar. Ya, kehadiran Tuhan membuat kita merdeka dari rasa takut. Pemampukan kita melewati setiap masalah. Mengubahnya menjadi berkat besar dan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi lagi. Amin. Apakah Anda sedang mengalami ketakutan karena menghadapi hal besar saat ini? Hal apakah itu? Menurut Anda, mengapa Anda merasa takut dan apakah peranan iblis di dalamnya? Bagaimana seharusnya Anda menghadapi rasa takut itu? Bapak, terima kasih karena telah menyadarkan kami bahwa ketakutan dapat menghalangi rencana besarmu dalam hidup kami. Bahwa kami mendekat padamu ya Tuhan. Dan ajarilah kami caranya untuk melawan tipu muslihat iblis dalam hidup kami. Kami percaya, di dalammu kami lebih dari pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Strategi perang yang paling banyak dipakai iblis adalah menebar benih ketakutan.